PEMBICARA 1 Berkaitan dengan sepertiga malam ini Mungkin Anda berikan gambaran bagaimana kita menghitung sepertiga malam ini Sehingga kita tahu mana waktu sepertiga malam Malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari Diakhiri dengan terbitnya fajar sodik Fajar yang menunjukkan masuk waktu subuh Kalau ternyata agan subuhnya itu agan maghrib itu jam 6 Anggap maghrib jam 6 Kemudian subuhnya itu jam 4 Nah kita lihat nih Jam 6 ke jam 4 itu 10 jam Setelah 10 jam ini kita bagi jadi 3 Sepertiga malam awal berarti jam 6 sampai jam 9 Jam 9 20 menit Ya Jam 9 20 menit Sepertiga yang kedua Dari jam 9 20 menit Sampai jam 12 12 40 menit Betul Nah jam 12 40 menit Sampai jam 4 itu sepertiga malam akhir Jadi ketika kita sholat mulai jam 12 40 menit Yang jam 1, jam 2, jam 3 Sampai adhan subuh itu sepertiga malam akhir Jadi ketika seorang melaksanakan sholat tahajudnya Di waktu sahur ya Sudah dekat dengan waktu adhan Umpamanya baru selesai witirnya Kadangkala dia sholat Tau-tau adhan Umpamanya seperti itu Dia berada di sepertiga malam akhir Terima kasih telah menonton